Intro Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang di channel Bali Garden channel yang akan mengajak teman-teman untuk berkebun dan memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan menanam apa saja yang bisa bermanfaat untuk kita bersama keluarga baik teman-teman, kali ini saya sedang berada di kebun atap rumah saya berhubung halaman saya tidak cukup dan tidak cocok untuk menanam sayur jadi saya menanam sayuran di atas atap rumah Intro Teman-teman, sekitar 6 bulan terakhir ini saya aktif menanam beberapa jenis sayuran di atas atap rumah saya ini saya mohon maaf sebelumnya ya kepada teman-teman karena saat ini kondisi kebun di atas atap rumah saya ini sedang berantakan berhubung sebagian besar tanaman sayuran saya memang sudah tua dan waktunya diganti dengan sayuran lainnya nah ini adalah sebagian dari media tanam bekas dari sayur-sayuran yang sebelumnya saya tanam disini ada cabai, terong, tomat dan lain-lainnya dan ini adalah bekasnya masih belum selesai saya beresin selanjutnya untuk berikutnya saya akan menanam beberapa sayuran disini sudah menunggu beberapa bibit yang sudah saya semai sebelumnya ada bibit pakcoy ada bibit tomat kemudian bibit selada ini adalah bibit selada teman-teman ya nah kemudian ini adalah bibit sawi sawi caisim dan saat ini sebagian besar dari bibit-bibit ini memang sudah siap untuk pindah tanam teman-teman nah teman-teman ini adalah tumpukan dari media tanam bekas pakai dari sayuran-sayuran saya sebelumnya media tanam bekas inilah yang akan saya gunakan kembali untuk menanam sayuran-sayuran yang sudah saya semai tadi teman-teman tapi sebelum saya gunakan media tanam ini saya akan melakukan daur ulang terlebih dahulu daur ulang ini maksudnya agar media tanam ini bisa tetap subur karena sebelumnya nutrisi yang ada di dalamnya sudah dipakai atau digunakan oleh tanaman yang sebelumnya ditanam disini apabila teman-teman menonton video saya yang lain teman-teman bisa melihat saat saya menanam sayuran saya biasanya akan meletakkan daunan kering ataupun basah ke dalam dasar polybag saya yang nantinya akan digunakan sebagai kompos nah disini teman-teman bisa melihat daun-daun yang sebelumnya saya masukkan ke dalam dasar polybag ini saat ini sudah rapuh teman-teman jadi buat saya teman-teman ya cara ini adalah salah satu cara yang paling simpel untuk kita membuat kompos dari daunan yang ada di sekitar kita ataupun dari sampah organik lainnya sangat mudah sekali daun-daun tersebut kita letakkan atau kita taruh di dalam dasar polybag dan bisa teman-teman lihat sekarang ini sudah sangat siap untuk dipakai sebagai kompos karena coba lihat ini sudah gak gampang sekali untuk hancur ya nanti tinggal kita aduk-aduk aja seperti ini dan daunnya sudah hancur dan menjadi kompos sehingga bisa kita jadikan sebagai tambahan pupuk bagi media tanam kita yang baru teman-teman media tanam yang saya daur ulang disini biasanya media tanam dari tanaman yang berumur agak panjang misalnya media tanam dari cabai, tomat, terong, dan yang lain-lainnya dengan umur yang agak panjang sedangkan untuk tanaman yang umurnya pendek misalnya seperti sayur, sayur sawi, sayur pakcoy, ataupun selada kan umurnya tidak terlalu panjang tuh kira-kira 30 hari lah ya nah untuk media tanam bekas dari sayur-sayuran yang berumur pendek tadi biasanya saya tidak daur ulang seperti ini teman-teman saya akan menanaminya langsung dengan sayuran lain tapi sebelumnya digemburkan dulu maksudnya diaduk-aduk dulu mungkin media tanamnya baru ditanami kembali dan selanjutnya saya tambahkan sedikit pupuk kandang dan selanjutnya rutin dipupuk menggunakan pupuk organik cair dari fermentasi air beras teman-teman setelah semua media tanam bekas saya tumpah ke sini selanjutnya saya akan bersihkan bekas-bekas akarnya kemudian saya akan menambahkannya kembali dengan beberapa bahan media tanam lainnya di sini media tanam yang saya gunakan untuk menambah media tanam bekas ini adalah sekambakar dan pupuk kandang ayam nah untuk jumlah penambahan sekambakar dan pupuk kandang ayamnya di sini biasanya saya kira-kira aja teman-teman ya untuk media tanam bekas sebanyak ini saya akan menambahkan 1 karung kecil media sekambakar dan 1 karung kecil juga pupuk kandang ayam seperti ini sekedar informasi untuk teman-teman jika saya membuat media tanam yang baru biasanya saya menggunakan 3 bahan yang pertama tanah, tanah biasa yang saya ambil dari kebun kemudian sekambakar dan pupuk kandang ayam dengan perbandingan masing-masing satu bagian jadi misalnya ada 1 karung tanah kebun maka saya akan mencampurkannya dengan 1 karung sekambakar dan 1 karungnya adalah pupuk kandang ayam jika teman-teman tidak memiliki sekambakar teman-teman bisa menggunakan sekambakar yang belum dibakar tapi pastikan untuk mendapatkan hasil yang terbaik teman-teman melakukan fermentasi terlebih dahulu untuk sekambakar yang mentah ya agar media tanam kita terhindar dari jamur, virus, atau penyakit-penyakit lainnya selanjutnya untuk pupuk kandangnya teman-teman bisa memanfaatkan pupuk kandang apa saja yang berada di sekitar teman-teman jika tidak ada pupuk kandang teman-teman bisa menggunakan juga pupuk kompos yang berasal dari tanaman nah teman-teman ini adalah media tanam saya yang baru yang berasal dari daur ulang media tanam bekas yang sudah saya campurkan dengan beberapa bahan lainnya yaitu media sekambakar dan pupuk kandang ayam dan satu lagi media tanam yang baru ini juga mengandung pupuk kompos yang berasal dari daun-daun yang sudah lapuk yang sebelumnya saya letakkan di dasar polybag saat menanam tanaman sebelumnya begitu juga dengan saat ini teman-teman jadi saya akan kembali memasukkan daun-daun kering ke dalam dasar polybag baru kemudian saya akan memasukkan media tanam daur ulang yang baru selesai kita bikin jadi dengan cara seperti ini maka media tanam yang kita miliki bisa kita pakai terus-menerus berkali-kali tapi jangan lupa sebelum dipakai kita lakukan dulu proses daur ulangnya teman-teman ya dengan cara menambahkan beberapa bahan yang bisa membuat tanah kita subur kembali misalnya seperti tadi saya menambahkan sekambakar kemudian pupuk kompos pupuk komposnya itu sendiri berasal dari daun-daun kering yang kita letakkan di dasar polybag ini ya teman-teman selanjutnya kita tambahkan juga dengan pupuk kandang oke teman-teman jadi sekarang media tanam hasil daur ulang saya sudah siap sekarang saya akan menanam bibit-bibit sayur saya yang sudah siap untuk pindah tanam dengan media tanam ini saya akan menanam semua jenis sayuran yang saya tanam di atap rumah saya ini saya akan mulai dari menanam sayuran ini sawi pakcoy sawi chaisim kemudian selada selanjutnya nanti juga saya akan menanam tomat cabai dan lain-lainnya teman-teman terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya dari awal sampai dengan selesai semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat bagi teman-teman yang suka berkebun sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya dan agar saya lebih semangat untuk tetap membuat video teman-teman jangan lupa mendukung saya ya dengan cara like, komen, dan subscribe di channel saya Balai Garden Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati